Kewisa Menteri Pariwisata Arif Yahya menargetkan pembangunan 100 destinasi wisata digital dan nomadik hingga akhir tahun. Saat ini setidaknya ada 20 destinasi digital sementara destinasi nomadik tersedia di empat tempat. Kementerian Pariwisata mengenalkan nomadik turism atau pariwisata nomadik berupa ya, maksud kami berupa glam cam, home pod dan karavan. Terobosan ini dibuat sebagai jawaban atas keterbatasan tersedianya amenitas sebagai unsur penting dari 3A yaitu atraksi, amenitas dan aksesibilitas di daerah tujuan wisata yang mengandalkan unsur budaya, alam dan buatan manusia. Menurut data Kementerian Pariwisata, jumlah backpacker atau wisatawan klana di seluruh dunia mencapai 39,7 juta orang. Wisatawan milenial nomad diperkirakan mencapai 27 juta orang, sedangkan Luxurious Nomad mencapai 7,7 juta orang dan sisanya Digital Nomad sebesar 5 juta orang di dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.